Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang, selamat berjumpa kembali di channel Islam Mesantara Channel yang selalu setia dan standby di ujung selatan Pulau Jawa Video penutupan patung Bunda Maria menggunakan kain terpal di Kabupaten Kulonprogo Daerah istimewa Yogyakarta Viral di media sosial Beredar narasi, aksi penutupan itu diduga akibat desakan dari organisasi masyarakat atau ORMAS Penutupan dilakukan terhadap patung Bunda Maria yang terletak di rumah doa Sasana Adirasa Santayakobus, Dusundegolan, Kelurahan Bumirejo, Kapanewon, Lendah, Kulonprogo Pada hari Rabu tanggal 22 bulan 3 2023 siang yang lalu Patung setinggi 6 meter itu ditutup menggunakan kain terpal berwarna biru oleh sejumlah orang Kejadian itu menghiburkan publik karena katanya atas desakan dari kelompok yang mengatasnamakan ORMAS Alasannya agar tidak mengganggu kehusuan beribadah umat muslim di bulan Ramadan Alasan ini sungguh alasan yang tidak masuk akal dan bahkan bisa dikatakan tidak bermutu Kalau misal dengan adanya patung itu saja ibadah anda tidak bisa khusuk Maka perlu dipertanyakan lagi keimanan anda Kalau hanya dengan adanya patung itu saja kehusuan ibadah anda terganggu Perlu dipertanyakan lagi keyakinan anda pada Tuhan yang Maha Esa Maksudnya hanya dengan adanya patung kok bisa mengganggu? Kalau misal patung itu berada di tempat ibadah umat muslim Jelas itu melanggar dan bisa mengganggu kehusuan ibadah bagi umat muslim Tapi mengganggu atau tidak Kalau lokasinya itu berada di tempat orang muslim Maka harus disingkirkan Nah ini patung Bunda Maria lokasinya di tempat peribadatan umat Nasrani Nah kok ada ORMAS yang mempermasalahkan Dan sekali lagi kalau alasannya bisa mengganggu kehusuan beribadah Dalam hal ini menjalankan puasa selama sebulan Karena saat ini bulan Ramadan Pertanyaannya Apakah dengan adanya patung itu bisa membuat anda lapar Sehingga batal puasamu Kan tidak? Kalau iya ya perlu dikoreksi lagi puasa anda Jadi sangat disayangkan sekali kejadian itu Terlebih alasannya karena desakan dari ORMAS Dan lebih memprihatinkan lagi Alasannya adalah agar tidak mengganggu kehusuan ibadah umat muslim di bulan suci Ramadan Mari kita memperbaiki diri lagi Berusaha mempertebal keimanan kita lagi Sehingga jika ada patung berdiri di rumah ibadah orang lain Keyakinan kita pada Tuhan yang maesah tidak akan kuyah Dan mari kita belajar lagi menghargai penganut agama lain Tanpa harus kehilangan jati diri Dan yang tak kalah penting adalah Mari kita menjaga toleransi antar umat beragama di Indonesia Umat Islam di Indonesia sudah besar Sudah terbanyak Jadi tidak perlu bertindak sewenang-wenang pada penganut agama lain Tapi jadilah pengayom yang menghargai dan melindungi penganut agama lain Agar mereka bisa menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaan mereka sendiri Sementara kita Mari kita juga beribadah menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing Salam Maras